Pendekar Pedang Sakti Jilid II. Di antara sembilan jago dari Oe Ye Hang Kuan, yang menjadi pemimpin kalangan Liu Klim, Rimba Hijau, dewasa itu adalah He Tian Xiangset, Elo Otoa dan Elo Jie, sedangkan Li Kim Kong dan Li Hang sejak meninggalkan Li Qi Chun, terus saja mengembara ke barat dan timur. Di luar dugaan pada suatu hari mereka bertemu dengan seorang ahli yang sudah lama mengasingkan diri yaitu Chu Wicheng. Dari guru inilah mereka memperoleh kepandayan yang sejati dan tinggi. Li Kim Hang suami istri yang selalu mendapat perlakuan tidak baik dalam perantauan, akhirnya timbul rasa sentimen dalam hati mereka. Maka setelah berhasil dalam pelajaran mereka, lalu mereka menerjunkan diri untuk menjajal kepandayan mereka dalam kalangan Kang O, di mana pekerjaan mereka hampir setiap saat berkelahi dengan maksud menguji kepandayan lawannya semeta, sehingga tiada berapa lamanya nama Tian Kuya Xiang Tiao telah menjadi terkenal di kalangan Kang O. Dan bersamaan dengan itu, di kalangan Muli Melantas muncul sepasang suami istri yang melakukan pekerjaan begal tanpa pembantu. Mereka ini selain kepandayannya sangat tinggi, juga tak kenal ampun. Jarang musuhnya yang dapat hidup lagi setelah bertempur dengan mereka. Kemudian sembilan jagoan yang dibentuk oleh He Tian Xiang Set, tiba mati dua orang. He Tian Xiang Set begitu mendengar nama Tian Kuya Xiang Tiao dan tertarik dengan segala tindak tanduk mereka, dengan lantas mereka menariknya kedua orang suami istri itu ke pihak mereka. Sembilan jago dari Kuan Tiong adalah tokoh dari golongan hitam, sedangkan Tian Kuya Xiang Tiao yang baru saja kesohor itu, tidak ada alasan untuk tidak menerima ajakan He Tian Xiang Set itu. Oleh karena itu, mereka pun dengan relah hati masuk menjadi anggota dari sembilan jagoan itu. Selama beberapa tahun ini Li Kim Kong suami istri entah sudah berapa kali melakukan perbuatan yang jahat dan keji. Semenjak mereka memperoleh satunya anak laki sebagai penyambung keturunan mereka, segala tindakan mereka yang hendak dilakukan selalu mereka pertimbangkan dahulu masak. Sejak itu pula sifat mereka sudah banyak berubah. Akhirnya Li Kim Kong suami istri menginsyafi bahwa segala perbuatan mereka pada masa yang lalu sangat terkutuk. Kini mereka hendak merubah segala tindakannya ke jalan yang benar. Tapi apa saja peraturan kumpulan sembilan jagoan Kuan Tiong ini sangat keras sekali, karena kecuali mati, siapapun tidak diizinkan keluar dari kumpulan tersebut. Apalagi masih banyak sekali orang yang mempunyai kepandaian lebih tinggi daripada He Tian Xiang Set, kedua orang ini tidak berani turun tangan sembarangan. Setelah mereka menanti bertahun dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka menjumpai juga ketika yang baik untuk melarikan diri. Ketika Li Xiao Hiong berusia kira tujuh tahun, kebetulan He Tian Xiang Set keluar menuju keluar perbatasan, sedangkan di dalam kota Kuan Tiong hanya tinggal jago ketujuh, yaitu Cubo Li Hun Piao Tan Kie Tiao bersama Li Kim Kong suami istri. Dalam pada inilah Li Kim Kong suami istri mengambil kesempatan membunuh Tan Kie Tiao, kemudian mereka berdua melarikan diri mereka jauh. Kemudian setelah He Tian Xiang Set kembali lagi ke Kuan Tiong dan mendengar kejadian tersebut, mereka jadi marah sekali. Lalu mereka menyiarkan berita pada kaum Merimba Hijau, bahwa jika Tian Kie Xiang Tiao tidak mau menyerahkan diri selama lima tahun ini, maka pada akhir tahun kelima He Tian Xiang Set akan mencabut nyawa Li Kim Kong sekeluarga di mana saja mereka bersembunyi. Li Kim Kong merasa tidak ada satu tempat pun yang aman untuk mereka menyembunyikan diri. Akhirnya setelah mereka pertimbangkan masak, mereka mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halaman mereka sendiri, Li Ki Chun, yang terletak di luar kota Kun Beng. Di dekat gunung Ngo Ho Asan, karena mereka yakin bahwa mereka akan lebih aman bersembunyi di sini daripada tempat lain. Li Kim Kong suami istri beserta anaknya Li Xiao Hiong lalu kembali ke kampung halaman mereka untuk menyembunyikan diri sekeluarga. Empat tahun lebih masa mereka lalui dengan aman tanpa gangguan apa. Tapi tak disangka pada akhir tahun kelima He Tian Xiang Set dapat menemukan jejak mereka. Begitu He Tian Xiang Set tiba di rumahnya dengan secara mendadak itu, ia baru mengetahui bahwa kepandaian lawannya ini sungguh tinggi. Pada saat itu Li Kim Kong berpikir bahwa ia harus menerima pembalasan sebagai pertanggungan jawab atas segala perbuatan laknatnya pada masa lampau. Hanya saja ia memohon pada lawannya, agar lawannya itu suka mengampuni anaknya yang tidak berdosa ini. Li Hang sudah tidak dapat menahan sabar lagi, dengan suara yang nyaring ia mimaki. He Tian Xiang Set memang saudara kembar, sejak dilahirkan, yang satu empat anggota badannya tidak lengkap, sedangkan yang satunya lagi adalah Gagu dan Tuli, walaupun mereka menamakan diri mereka Tian Qian, orang yang bercacat sejak lahir, dan Tian Hui, orang yang tidak berguna, tapi mereka justru paling benci bila ada orang yang menyebut cacat mereka ini. Maka waktu mereka mendengar suara makian Li Hang, menyebabkan nafsu membunuh mereka semakin bergolak. Sambil tertawa dingin Tian Qian Xiao Hoa berkata, tidak disangka bahwa tulang Li Qi Nio jauh lebih keras daripada tulang Li Elo Oliok. Bagus, bagus, aku berdua bersaudara tidak membiarkan kalian mati dengan tenang. Maka sejak hari ini boleh dikatakan bahwa di dunia rimba persilatan tidak ada pula julukan He Yan Xiang Set ini. Dengan suara yang sedih sekali Li Hang berkata, Kim Kong, belum juga maju untuk mengadu jiwa dengan mereka? Sehabis berkata begitu, Li Hang sudah segera loncat dengan mementangkan sepasang tangannya menyerang lawannya dengan gerak tipu Kya Eng Pok Tau, burung elang yang kelaparan menubruk kelinci, dengan disertai angin yang menderu, ia menyerang Xiao Hoa, serangannya itu memang cukup mengejutkan lawan. Karena ia menyerang lawannya dengan perasaan penuh kemarahan itu, sekali turun tangan saja ia telah melakukan suatu kesalahan besar. Tipu Kya Eng Pok Tau ini, sebenarnya hanya tepat untuk dipergunakan melawan musuh yang kepandaian silatnya lebih rendah, sebaliknya jika menjumpai lawan yang lebih tangguh, hal itu hanya akan mendatangkan bahaya. Maka Li Kim Kong yang melihat Li Hang mengeluarkan tipu tersebut, ia tahu bahwa istrinya akan mendapat selaka, tapi sudah tidak keburu lagi untuk memberitahukan kepadanya. Xiao Hoa yang melihat Li Hang dari sebelah atas melayang turun hendak menubruk dirinya, buru dia miringkan badannya. Badannya yang memang kecil itu, dengan pergerakan tubuhnya menjadi lebih rendah 2 sampai 3 meter, seakan badannya ini menempel dengan lantai saja, serangan yang dilancarkan oleh Li Hang itu adalah dengan sepenuh tenaga. Waktu ia melihat lawannya tidak mengelitkan badannya, ia dapat membayangkan bahwa pukulannya kali ini pasti akan menemui sasorannya. Bila gagal ia harus mengorbankan dirinya dan sama binasa dengan lawannya. Siapa menduga ilmu meringankan badan dari Xiao Hoa ini sudah sampai di puncaknya yang tertinggi, ditunggunya. Ketika pukulan lawannya ini hampir menyentuh badannya, sepasang tangannya dengan cepat sekali diulurkan untuk menangkap tangan Li Hang, kemudian dia menotok lawan itu. Li Hang merasa sakit bukan buatan ternyata sepasang buku tangannya terlepas. Li Hang menjerit sayu, kemudian ia jatuh ke tanah. Menyaksikan itu Li Kim Kong pecah nyalinya. Dengan gerakan secepat kilat Xiao Hoa sudah melompat jauh sekali dan tiba di sekeliling Li Kim Kong ayah dan anak. Pergerakannya yang sedemikian cepatnya ini, seakan tidak dapat dilihat oleh mati orang biasa, kemudian dengan berdiri di samping tubuh Li Kim Kong ia tertawa getir dan berkata, Li Elo Oliok, jika kau dapat menerobos dari lingkaran ini satu tindak saja, aku berdua saudara akan mengurus istrimu dengan baik dan sempurna, dan aku berdua bersaudara kali ini akan melanggar peraturanku sendiri, yaitu kami akan mengampuni jiwa anakmu, bila tidak, jika kau ingin menempur kami boleh juga. Lihatlah bagaimana hasilnya nanti. Li Kim Kong lalu melihat ke bawah, ternyata lantai yang begitu keras entah dengan ilmu apa ternyata Xiao Hoa telah menggariskan sebuah lingkaran, waktu dia memandang pula pada Li Xiao Hiong, ternyata anaknya masih tetap duduk di atas kursi, mukanya tampak begitu tenang dan tabah seakan dia tidak takut suatu apapun. Matt Li Xiao Hiong tampak berkilat oleh air mata memandang pada ibunya yang kini sudah terluka itu. Tidak terasa lagi dalam hatinya Li Kim Kong merasa heran sekali, dia pikir anaknya yang baru berusia dua betas tahun ini mempunyai ketenangan yang begitu mengagumkan sekali, selama tahun belakangan ini, perhatiannya terhadap anaknya ini cukup besar, memang. Dia sayang sekali terhadap anaknya ini, tapi baru sampai hari ini, dia baru tahu yang anaknya berbeda sekali dengan anak orang kebanyakan. Dia membayangkan bahwa kalau dia dapat melatih anaknya dalam ilmu silat sampai dewasa, pasti kelak di kemudian hari anaknya akan menjadi seorang manusia yang luar biasa sekali. Ia lalu mengambil keputusan untuk tidak membiarkan anaknya ini sampai binasa oleh lawannya. Untuk itu dia bersedia mengorbankan dirinya sendiri. Sekalipun He Yan Xiangset memperlakukan istrinya dengan kejam sekali, tapi dia berpikir untuk berlaku sabar saja, karena ia yakin bahwa ia akan menemui ajalnya di tangan lawannya. Tia Ho Ho A melihat Li Kim Kong bersedia menjadi bulanannya, dengan girang sekali ia tertawa, tapi sehabis tawanya, sifat kejamnya lalu muncul. Ternyata dia ingin memperlakukan dan menyiksa lawannya ini dengan kejam, sehingga dia merasa puas. Oleh karena itu lalu dia menolehkan kepalanya, memandang pada saudaranya yang tengah berdiri diam. Tia Ho Ho A juga merasa senang. Kedua orang ini lalu pada tersenyum. Kadang senyuman kedua orang ini lebih menakutkan daripada waktu mereka sedang murka, karena senyumannya mereka itu berarti yang mereka segera akan menurunkan tangan jahatnya pada lawannya, seakan binatang buas yang hendak menerkam mangsanya saja. Li Hang yang semaput dan yang telah jatuh di tanah itu, pada saat ini ia telah mendusin karena merasakan serangan hawa dingin. Baru saja ia ingin bangun, tiba ia mengeluarkan suara teriakan tertahan yang menyayat hati. Mendengar suara itu Tia Ho Ho A merasa puas sekali, dengan sekali berkelebat saja ia telah sampai pada Li Hang dan menotoknya dengan totokan yang paling istimewa dari Hei Tian Xiang Set, membuat orang tidak dapat bergerak, tapi pikirannya tetap tidak berubah. Sudah itu dia lalu manggutkan kepalanya kepada Tia Wai Lo O, dengan membungkukan badannya dia lalu menjamret baju Li Hang. Dengan sekali sentak saja baju mantel Li Hang yang sangat tebal itu sudah sobek besar sekali. Oleh karena itu badan Li Hang menjadi telanjang. Hawa dingin lebih leluasa merasuk kesumsum dan sekujur badannya. Mette Hei Tian Xiang Set yang berkilat menyatakan kepuasannya. Melihat hal itu, hati Li Kim Kong menjadi sangat pilu sekali laksana diaris oleh ribuan pisau yang tajam, hingga timbul pikiran dekat hendak menempur lawannya itu untuk menentukan hidup mati mereka. Demi mengingat keselamatan anaknya, terpaksa dia tidak bisa berbuat apa, selain menggertakan giginya saja, sehingga akhirnya mengeluarkan darah. Pada saat itu Li Hang menerima penderitaan lahir batin demikian hebat. Sukar untuk dilukiskan. Sementara itu ia dengan segala daya upaya tidak berhasil bergerak barang sedikitpun. Ia ingin membuka mulutnya untuk menteriak, tapi ini pun tidak bisa, ia membayangkan peristiwa yang lebih menakutkan akan tiba. Akhirnya ia berdiam diri karena ia tidak dapat mengadakan perlawanan. Pada saat bersamaan ia merasakan badannya sangat sakit, ditambah pula oleh rasa dingin, malu, sedih dan keputusasaannya disebabkan badannya telah ditotok oleh musuh itu, maka pada saat itu pula rasa benci terhadap suaminya mencengkam di benaknya, karena tidak mau membantunya, oleh karena itu sambil memejamkan matanya dia berkata seorang diri, sekalipun aku akan mati, aku akan menjadi setan yang akan membalas sakit hatiku ini. Li Xiao Heng yang baru berusia satu tahun itu melihat ibunya begitu menderita dan menerima hinaan yang begitu hebat dari manusia yang seperti binatang buasnya ini, sebaliknya ia melihat ayahnya suka menerima penghinaan yang demikian besarnya untuk keselamatan dirinya sendiri. Hatinya menjadi pilu, tapi apa hendak dikata, karena ia yang masih sekecil itu tentu tak dapat berbuat apa. Dia hanya duduk terpekur di situ memandang pada Herian Xiangset, tapi Herian Xiangset sebaliknya jika mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh bocah ini, biar bagaimanapun mereka pasti akan bertekad untuk membunuh anak ini. Tapi Herian Xiangset bagaimana bisa memperhatikan bocah ini, mereka hanya merasa bukan main puasnya atas perbuatan mereka ini. Mereka menggunakan care yang diluar peri kemanusiaan untuk menyiksa seorang wanita yang lemah dan tidak berdaya. Kemudian Xiao Hoa dengan tangannya yang bengkok menunjuk ke arah Li Kim Kong sambil berkata, Baik, Li Elo Oliok, dengan adanya kau di sini, bukan saja anak ini jiwanya dapat kuampunkan, juga jiwa anjingmu yang bergelora di tubuhmu pun dapat kuampunkan, asal saja kau masih suka menurut perintahku, aku tetap akan memperlakukankah seperti dulu. Li Kim Kong lalu mengarahkan pandangannya pada Li Xiao Hyong. Tiba saja perasaan terharunya terbit dari sanubarinya, kemudian dia memandang pada Xiao Hoa sambil berkata, Apakah kau mau meluluskan, tidak akan mencelakakan anakku ini dalam waktu 10 tahun yang akan datang? Xiao Hoa manggut sambil berkata, Aku Xiao Wei Lo Otoa, apa yang telah ku ucapkan pastiku tekpati, apakah kau masih sangsi? Li Kim Kong lalu menjawab, Bagus, bila demikian halnya, maka aku pun akan merasa senang sekali, sehabis ucapannya, ia lalu dengan perlahan berjalan mendekati belakang Xiao Hoa, di mana tergeletak tubuh istrinya yang tidak dapat pertolongan dari siapapun. Matanya jadi berapi, lantas dengan kepalan tangannya ia menyerang lawannya itu, dengan tipu Payek Siang Hui, gerak burung terbang mengadu kekuatan terbang. Tangan kanannya, sekaligus menyerang jalan darah Yan Chu di belakang kuping lawannya, sedangkan tangan kirinya dipakai menusuk tenggorokan lawannya. Gerak tipu Payek Siang Hui ini, adalah salah satu tipu dari ilmu Xin Tiao Siang Hoa, telapak tangan Raja Wali Sakti, yang sangat dibanggakannya. Li Kim Kong melakukan penyerangan sekali ini, karena sedang diliputi oleh kesedihan yang sangat memuncak, tenaganya tidak seperti biasanya, apalagi Xiao Hoa yang sedang merasa kepuasannya, dengan sendirinya tidak pernah terlintas di otaknya bahwa Li Kim Kong akan melakukan penyerangan secara demikian dekatnya ini, sewaktu dia insyaf pukulan lawannya itu sudah hampir menemui sasarannya. Tapi Xiao Hoa yang dapat menempatkan dirinya sebagai salah satu jago yang ulung di kalangan Kang Ou, adalah bukan secara kebetulan, pukulan yang disertai hembusan angin yang kencang dari Li Kim Kong ini dapat diketahuinya, maka Xiao Hoa buru membungkukan kepalanya agak maju ke muka, dengan badan yang tetap tidak berkisar dari tempatnya semula, kepalanya diangkatnya sedikit maka dengan berbuat demikian dia telah berhasil memunahkan serangan lawannya. Li Kim Kong melakukan penyerangannya sekali ini dengan penuh keyakinan bahwa dia akan berhasil, waktu diketahuinya pukulannya jatuh di tempat kosong, kembali jiwanya jadi terancam. Dengan perasaan putus asa, ia hanya menantikan saat kematiannya, badannya segera dibungkukan sedikit. Dengan gerak pengsilok ek, kuncupkan sayap turun ke pasir yang datar, dengan sepasang tangannya dipukulkannya ke arah dada musuh. Xiao Hoa dengan tertawa dingin lekas menotolkan kakinya, dengan memiringkan badannya diulurkannya tangannya untuk menotok jalan darah chim hyong, dengan geraknya yang cepat ini seakan dia telah melakukan tipu yang berhasil, yaitu dari diserang lalu berbalik menjadi pihak yang menyerang. Li Kim Kong kini hanya dapat menggigit bibir saja, buru ditariknya kembali badannya, lalu dengan sepasang tangannya dia menyerang lawannya kembali dengan tipu silat latihan yang telah diakinkannya beberapa puluh tahun yang lampau, yaitu ilmu Xin Tiao Yang terdiri atas 17 jurus. Dengan melakukan penyerangan ini, berarti dia sudah tidak menghiraukan dirinya lagi, dia sudah bersedia untuk mati bersama lawannya. Penyerangan yang demikian dasyatnya ini, baru dilakukan terhadap seseorang musuh yang dibencinya sekali, apalagi dia yang sudah bersedia untuk mati bersama lawannya, maka ia terpaksa mengeluarkan pukulannya ini, sebenarnya di kalangan Kang Ou jarang orang berani mengeluarkan ataupun memakai pukulan macam demikian, bila keadaan tidak terlalu memaksa, Tiao Hoa sekalipun ilmunya sudah mencapai taraf yang tertinggi, tapi waktu dihadapkan dengan penyerangan yang neta dan ini, dia pun merasa jari juga. Mengenai tenaga dalam, Li Kim Kong sudah mencapai taraf yang tinggi juga, andai kata ia berniat hendak meluke Tiao Hoa, sukar dapat dilaksanakannya. Selang sejuru selamanya, Li Kim Kong merasakan tenaganya sudah jauh berkurang, sedangkan barang siapa yang menggunakan kera berperang dengan ilmu tersebut harus mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatannya. Waktu dilihatnya Tiao Hoa dengan gampang saja dapat memunahkan tiap pukulannya. Malahan Tiao Wey Lookini waspada. Matanya tak luput memperhatikan Li Kim Kong. Bila dia turut membentunya, dirinya pasti dalam waktu sekejap metu saja akan binasa, bahkan mungkin kematiannya itu akan menyedihkan sekali. Walaupun pekarangan ruang Li Kim Kong tidak seberapa luas, beberapa kali ia terpaksa untuk mengelitkan badannya dari serangan lawannya. Selama pertarungan itu Li Kim Kong berkali lewat di sisi Tiao Wey Lookini, tapi Tiao Wey Lookini tetap saja berdiri dengan tenang, sedikitpun dia tidak berusaha untuk menghalang-halanginya. 127 jurus dari ilmu Sian Tiao Tiao Tiaoat sudah dipergunakannya, hanya yang belum ia keluarkan ialah serangan berantai yang semuanya ada 12 macam, yaitu tipu Chia Ek Chau Anen, burung terbang menembusi awan, yang berikutnya harus dilanjutkan dengan Sian Tiao Tian Ek, Raja Wali Sakti membentangkan sayap, Li Kim Kong melanjutkan serangannya dengan serangan berantai. Walaupun ilmu silat Chia Hoa sangat tinggi, dia pun tidak berani berlaku semirono akan serangan lawannya pada kali ini. Baru saja Li Kim Kong mencoba ilmunya ini, badannya sudah bergerak lagi mendekati tubuh Tiao Wey Look, dan dalam waktu yang sangat pendek ini, tiba sebuah akal terlintas di kepalanya, lalu dia gerakan sepasang tangannya yang dipencarkan dengan tenangnya, seakan ia membuka pintu, tipu yang akan dilancarkannya ini tampaknya gampang, tapi mengandung perubahan yang tidak dapat disangka lawannya, melihat hal itu Chia Hoa pun tidak berani mencoba untuk menangkisnya. Tapi secara sekonyong saja dia telah mengubah serangannya ini, dengan memiringkan tubuhnya dia telah menyerang tubuh Chia Wey Look, sepasang tangannya dengan kencang sekali memeluk tubuh Chia Wey Look. Dengan perbuatannya ini terang sekali menunjukkan kelicikannya, Hei Tian Xiang Sat sekalipun tidak pernah menyangka yang lawannya akan berbuat demikian, waktu diri Chia Hoa ditinggalkan begitu saja sebaliknya saudaranya yang telah kena dipeluk lawannya, dia merasa tercengang sekali, karena sedikitpun dia tidak pernah terpikir olehnya bahwa lawannya dapat berbuat demikian. Li Kim Kong mengeluarkan seluruh tenaganya pada kedua pasang tangannya ini, ia memeluk tubuh lawannya dengan erat sekali seperti jepit dari besi. Chia Wey Look lebih terkejut lagi ketika melihat Li Kim Kong membuka mulutnya dan hendak menggigit tenggorokannya. Sebenarnya Chia Wey Look sangat mahir sekali dengan tenaga kepalanya maupun dengan tenaga dalamnya, dibandingkan dengan Chia Hoa yang mempunyai kepandayan tenaga dalam yang bersifat lemas, tentu saja berbeda sekali, malahan ilmu melemaskan tulangnya jauh melebih kakaknya, dia dapat menggunakan tenaga dalamnya yang dapat disalurkan ke tangan dan ke kaki. Baru saja tadi dia berpikir untuk berbuat demikian, tapi dalam waktu sekejap saja, dia pun tidak berdaya untuk melaksanakan maksudnya itu. Dalam waktu yang pendek dan singkat itu, leher Chia Wey Look hampir saja digigit lawannya, sekalipun dia mempunyai kepandayan yang tinggi, dia dapat binasa seketika itu juga, karenanya bagaimana dia tidak menjadi kaget. Tapi dia adalah seorang yang sudah berpengalaman luas sekali dalam kalangan Keng Ong, maka dalam waktu yang berbahaya ini, dengan sendirinya dia dapat mengeluarkan kepandayannya yang baik untuk menyambut serangan lawannya. Sepasang tangannya segera diangkat sedangkan kepalanya ditundukan yaitu dengan gerak demikian dia mencoba untuk menghindarkan lehernya agar lawannya tidak sampai dapat menggigitnya. Li Kim Kong baru saja membuka mulutnya mau menggigit, dia hanya dapat menggigit bagian antara mulut dan pelipis saja, dengan penuh kemarahan Chia Wey Look sambil berseru dengan keras meninju lawannya dengan sepasang kepalanya. Pukulannya itu adalah pukulan dari ahli tenaga dalam, kemudian dengan jarinya dia menotok jalan darah Li Kim Kong yang akan membinasakannya. Jalan darah yang kena ditotok oleh Chia Wey Look itu tepat sekali mengenai sasarannya, apalagi hal itu dilakukan oleh seorang yang ahli dalam hal tenaga dalam. Li Kim Kong tanpa dapat mengeluarkan suara lagi lantas roboh binasa. Chia Wey Look lalu merabah pipinya yang keluar darah bekas gigitan Li Kim Kong tadi, dengan tertawa dingin ia lalu memandang pada mayat lawannya yang sudah menggeleptak tak berdaya itu, mukanya tampak tidak berperasaan sama sekali, seakan di dunia yang berlaku hanya hukum rimba saja. Chia Wey Look dengan tertawa pahit lalu berkata, sungguh menguntungkan dia saja, membiarkan dia mati begitu enaknya, sekonyong dia berpikir bahwa dalam pekarangan itu tidak terdapat orang lainnya kecuali saudaranya sendiri, dan di samping itu masih ada satu orang lagi yang belum mati, yaitu Li Xiao Hyong. Li Xiao Hyong tetap saja masih berduduk di samping meja, mukanya penuh dengan bekas butir air mata, sedangkan sepasang tangannya tampak dikepalkannya keras sekali. Dalam hati. Xiao Hoa berpikir, anak itu begitu kecilnya, tapi tampaknya sangat aneh sekali, apakah barangkali anak ini termasuk bocah yang luar biasa? Dilihat dari romannya, dia tampak tidak menunjukkan tanda yang istimewa, jika ia seorang anak tolol tidak mengapa, tapi jika sebaliknya bocah ini seorang anak yang sangat pintar, aku khawatir di kemudian hari merupakan bencana besar bagi kita, sambil berpikir ia menghampiri Li Xiao Hyong, dengan perlahan dia angkat tangannya, dia sudah berpikir untuk sekali tepok saja untuk membinasakan anak itu supaya di kemudian hari tidak merupakan bahaya baginya. Bila pukulannya ini sudah jatuh ke badan anak kecil ini, jangankan tubuh Li Xiao Hyong yang terdiri dari darah dan daging, sekalipun ia besi dapat juga dipukulnya sehingga hancur lebur. Sesudah itu, dia memandang lagi pada Li Xiao Hyong, tapi anak itu dengan geramnya memandang pula pada musuh orang tuanya itu. Tapi hati Xiao Hoa dan Xiao Wei Loo kedua orang ini sangat aneh sekali, setiap dia menemukan sesuatu yang luar biasa, pasti dia lekas tertarik. Kemudian ia teringat akan kata yang pernah diucapkan, yaitu bahwa ia telah menjanjikan pada Li Kim Kong untuk tidak membunuh anaknya ini, tapi bila aku membiarkan dia hidup, di kemudian hari aku sang si anak ini pasti merupakan lawan yang sangat berbahaya. Tangan kanannya yang telah diangkat itu, dengan ragu masih belum turun. Dia ragu, mestikah dia memukul anak ini atau tidak? Pikirannya masih tetap bercabang, jiwa Li Xiao Hyong juga tergantung padanya. Bagi Li Xiao Hyong sendiri tentu saja dia tidak mempunyai daya apa dalam menghadapi bahaya ini. Malam itu hawanya sangat dingin sekali, tiba terbit angin keras yang datang meniup. Ternyata angin itu datang. Dari pekarangan rumah Li Xiao Hyong dari jalan kecil, lalu disusul dengan terdengarnya suara tindakan kaki yang berat sekali, tampaknya bukan seperti tindakan kaki manusia. Tindakan yang begitu berat, terdengar di malam yang sepi begini tentu saja sangat mengagetkan. Xiao Hoa sewaktu mendengar hal itu merasa terkejut sekali. Dengan melambaikan tangan sebagai tanda, kakak beradik ini sudah memberi tanda pada masing bagaimana mereka harus bertindak, dengan cepat mereka menyembunyikan diri mereka di tempat yang gelap dalam pekarangan rumah lawannya. Siapa menyangka bahwa yang keluar dari pekarangan itu adalah seekor sapi jantan, tanpa diketahui apa sebabnya tiba saja sapi jantan ini dapat keluar dari dalam kandangnya. Melihat itu, Hei Tian Xiangset hanya tertawa getir. Sapi jantan itu tampaknya sapi peliharaan, karena terbukti dengan badannya yang gemuk dan sehat, sedangkan tanduknya mengkilat. Tampaknya sapi jantan itu amat gelarang sekali, menampak kejadian ini, sekonyong hati Xiao Hoa aja diragu, diam dia berpikir, apa yang telah aku janjikan tadi terhadap lawanku ialah bahwa aku berdua bersaudara tidak akan membunuh anaknya ini, tapi aku tidak menyanggupinya kalau sapi jantan ini tidak menyerangnya, berpikir sampai di situ, mukanya tampak bersenyum, seakan urusan yang begitu berat sudah dapat dia selesaikan dengan sempurna, dari hasil pemikirannya ini memang sulit untuk dipikirkannya dari semula. Karena hal itu terjadi dengan tidak disengaja. Sapi jangan begitu sampai di dalam pekarangan, lalu mengangkat kepalanya sambil menguak, baru saja ia mau masuk kembali dari mana ia datang, Xiao Hoa lalu menghadang di muka sapi jantan itu. Melihat dengan tiba orang yang menghadangnya sapi jantan itu menjadi kaget, sepasang tanduknya ditundukan, ia bermaksud untuk segera menanduk orang yang menghadang di mukanya itu, Xiao Hoa dengan gerak tangan yang cepat sekali lalu memegang tanduk sapi jantan itu, tenaga yang memegang tanduk sapi itu adalah luar biasa kerasnya, sapi itu berusaha untuk melepaskan dirinya, tapi sedikitpun ia tidak dapat bergerak, ia hanya dapat menendang pasir dan tanah sehingga beterbangan ke udara. Tangan kiri Xiao Hoa tidak bergerak, dengan tangan kanannya lalu dia memberi tanda pada Xiao Wee Lo. Xiao Wee Lo lekas membuka pintu besar dari pekarangan itu, secepat kilat dia telah kembali pula, dengan sekali sambar saja dia telah mengempit tubuh Li Xiao Hiong di ketiaknya. Li Xiao Hiong tidak gugup sedikitpun juga dan tidak berontak, sebab dia tahu hal itu adalah percuma saja, dia menyerahkan nasibnya pada Dewata. Dalam hatinya dia mempunyai kepercayaan pada dirinya sendiri, dia yakin dan percaya bahwa pada suatu hari kelak, dia akan dapat membalaskan sakit hati ayah bundanya ini. Dia tidak coba menggerakkan badannya, ketika ia dikempit dan dibawa ke muka sapi jantan tersebut. Sapi yang sedang coba berontak itu, begitu merasa tubuhnya diduduki Li Xiao Hiong, dia terpaksa memeluk kencang badan sapi tersebut, supaya badannya jangan sampai terlempar jatuh. Walaupun dia tidak tahu apa maksudnya dia didudukan di atas sapi itu, tapi dia mengerti hal itu tentunya bersangkut laut dengan keselamatan jiwanya. Tiawe Lo setelah mendudukan tubuh Li Xiao Hiong di atas sapi itu, dia lalu memegang salah satu tanduk sapi itu yang kemudian dia lemparkan keluar, ternyata sapi yang begitu besar tubuhnya dapat terputar oleh dorongan tangannya ini. Setelah sapi jantan itu terputar satu kali kelihatan dari tanduknya darah mengalir keluar. Dalam kesakitan yang sangat sapi jantan itu jadi mengamuk dengan hebatnya, sapi itu yang berada di bawah pegangan orang tidak dapat maju maupun mundur, ia hanya dapat membantingkan badannya saja, sedangkan Li Xiao Hiong yang duduk di atas sapi itu merasakan kecemasan yang sukar dilukiskan, dalam waktu yang pendek dia merasa seakan hendak muntah. Tangan kiri Xiao Hiong yang memegang tanduk kiri itu dilepaskan, kemudian dia lalu menyodok tubuh sapi itu dengan jari tangannya, sehingga kulitnya mengeluarkan darah segar. Sapi itu menjadi lebih murkah. Begitu tangan Xiao Hiong dilepaskan, sapi itu dengan cepatnya segera lari keluar dari pintu pekarangan dengan pesatnya. Ayah dan ibuli Xiao Hiong walaupun mempunyai kepandaian silat yang cukup tinggi, tapi sejak Li Xiao Hiong dilahirkan belum pernah mendapat pelajaran silat dari kedua orang tuanya itu, karena pada saat ia berusia 4 tahun, kedua orang tuanya sangat membenci pada orang kaum persilatan, maka mereka tidak mau menurunkan kepandaiannya ini kepada anaknya, selain hanya merawat badan anaknya sebaiknya, sehingga tubuhnya menjadi sehat dan kuat luar biasa. Sapi jantan itu mengamuk dan lalu lari sekencangnya ke dalam hutan belukar, Li Xiao Hiong hanya merasakan barang yang dilewatinya di sampingnya seperti terbang saja. Dengan larinya yang sangat gelap ini, maka anak seperti Li Xiao Hiong mana dapat menahannya, beberapa kali dia sudah berpikir untuk melepaskan saja tangannya dari pegangannya di perut sapi itu untuk menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Entah sudah berapa jam sapi jantan itu berlari, dan entah berapa jauh pula ia sudah lari. Pada saat itu hari pun sudah berangsur terang, tanpa disadarinya ia telah sampai di gunung Gou Ho Asan. Sapi itu masih terus berlari dengan lurusnya. Kemudian Li Xiao Hiong merasakan sapi itu yang tadinya lari dengan lurus, tiba larinya berputar, membuat kepalanya pening sekali. Sesudah berputar, sapi itu melompat dengan sekonyong, sehingga tubuhnya terlempar jatuh di atas salju. Sejurus lamanya Li Xiao Hiong tak sadarkan diri. Waktu ia siuman ia melihat di hadapannya berdiri seorang yang bertubuh tinggi kurus. Orang itu ternyata memakai baju yang sangat sederhana sekali seperti anak sekolah saja layaknya. Tubuhnya menggigil kena tiupan angin salju, tatkala dia melihat Li Xiao Hiong sudah sadar kembali, di bibirnya tersungging sebuah senyuman penuh rasa kasih sayang yang mesra sekali. Waktu Li Xiao Hiong melihat senyumannya itu, ia lupa seketika itu bahwa orang yang berdiri di mukanya adalah seorang yang masih asing baginya, lalu dia berusaha untuk duduk. Orang itu seakan sudah mengetahui maksud Li Xiao Hiong, dengan perlahan lalu dia membuka mulutnya dan berkata, jangan bergerak, beristirahatlah sebentar, tapi Li Xiao Hiong tetap berusaha hendak duduk, sinar metu orang itu menjadi bengis sekali, sedangkan mukanya yang tampaknya sangat lesu itu kini terang menunjukkan muka yang sangat berpengaruh sekali. Lalu dia ulurkan tangannya mencegah Li Xiao Hiong, kemudian tanpa terasa lalu tubuhnya jatuh kembali ke atas tanah. Walaupun tidak seluruh tenaganya hilang kecerdikan Li Xiao Hiong masih tetap ada, sambil memperhatikan keempat penjuru di sekitarnya. Dia dapat menyaksikan. Pemandangan yang sangat indah di lembah gunung, di tempat itu ia dapat menikmati bau yang harum semerba menyerang hidungnya. Ternyata di sekitar itu tampak bertumbuh pohon bunga bue, kemudian orang itu berkata, kau ini bocah, mengapa bisa menunggang sapi edan dan kabur sampai di sini? Siapakah kau dan di mana rumahmu? Li Xiao Hiong menjadi tertegun, pada air mukanya terbayang kesedihan, tanpa terasa lagi air matanya menitik turun berlinang. Waktu orang itu melihat ia menangis, dengan suara yang lembut sekali dia berkata lagi, kau jangan menangis, kau mengalami kesusahan apa? Cobalah kau beritahukan kepadaku. Sambil menangis, Li Xiao Hiong menuturkan peristiwa yang dialaminya, waktu dia menuturkan riwayatnya itu hanya dilakukan dengan perasaannya saja, sedikitpun dia tidak pernah menyangka yang dia dapat menceritakan sesuatunya itu dengan sempurna. Ternyata orang yang mendengarkan ceritanya itu adalah orang aneh nomor satu di kalangan Kang Ou yang bernama julukan Chit Biao Sin Kun Bue E San Bin. Bue E San Bin yang telah kena ditotok jalan darah Kian Cheng dan Chong Hai oleh ahli waris tingkat ketujuh dari Partai Tiam Chong, yaitu Lok Eng Kiam Chia Tiang Heng, kemudian anggota sebelah dalam tubuhnya telah terluka pula oleh Kou Wem Xiang Jin, Cek Yang To Jin dan Ligok. Jika orang lain yang terkena salah satu macam pukulan tersebut, sudah pasti hanya kematianlah bagiannya. Tapi bagi Bue E San Bin yang mempunyai kecerdikan dan kepandayan yang lebih orang lain, belakangan ia pun telah berhasil dalam latihannya, kesemuanya itu bukanlah suatu hal yang gampang yang dapat dicapai oleh setiap orang dalam kalangan Kang Ou. Dengan latihannya yang sudah melampaui orang banyak dengan rajin pula dia telah berhasil mencapai tingkat yang tertinggi dengan ilmu dalamnya, tapi sekali ini dadanya di sebelah dalam yang dirasakan sangat sakit ini, setelah dia berusaha dengan jalan menyalurkan pernapasannya dengan teratur ternyata siap belaka. Dia pun menginsyafi bahwa sekali ini dia telah kena totokan yang lain dari yang lain. Jika bagian sebelah dalam dari badannya tidak terluka, barangkali dia masih ada harapan untuk menggunakan tenaga dalamnya akan membuka ilmu totokan lawannya, tapi pada saat ini tidak mungkin agaknya dia melaksanakan maksudnya itu. Tangan dan kakinya terasa lemas dan tidak bertenaga sama sekali, sampai pun untuk menggerakkan jarinya saja dia tidak dapat, malahan dia merasakan darah yang mengalir di jantungnya perlahan sekali. Karena ternyata dengan sisa tenaga yang masih ada padanya dia tidak bisa berbuat apa, hingga yang diharapkannya ialah agar dia dapat lekas binasa saja daripada harus menderita dengan penuh perasaan sakit yang sangat, atau suatu yang gaib muncul atas dirinya. Pada saat itu ternyata ia tengkurap di atas salju, hawa dingin salju itu terus meresap ke dalam tubuhnya, sewaktu dia merasa putus asa sama sekali, tiba sekali dia mendengar dalam lembah gunung itu ada suara tindakan kaki orang yang berlari dengan kencang sekali, pada saat itu dia sangat mengharapkan pertolongan. Suara tindakan kaki itu kencang sekali datangnya, sebentar saja sudah masuk ke dalam lembah itu, kemudian disusul dengan tampaknya seekor sapi jantan yang lari seperti sapi liar. Melihat hal itu dia menjadi putus asa kembali, karena dia pikir sapi jantan itu ada apa faedahnya terhadapnya. Sapi jantan itu berlari satu putaran dalam lembah itu, kemudian secara langsung berlari ke arah di mana dia terbering, dia tidak berdaya untuk menghindarkan dirinya, sehingga sewaktu sapi jantan itu menginjak tubuhnya, lantas dia rapatkan matanya. Justeru dalam waktu yang singkat sekali dia rasakan jalan darah jucaan dan hemkianya seperti ada tenaga yang ribuan kati beratnya memukulnya dua kali. Dia tahu bahwa itulah injakan kaki dari sapi jantan tersebut. Tapi sungguh aneh sekali, sesudah peristiwa itu berlalu, tiba dirasakannya tubuhnya sangat segar, hawa di badannya walaupun agak lemah dirasakannya, tapi ia sudah dapat berjalan dengan lancar, semacam harapan untuk hidup telah terlintas di kepalanya. Pikirnya, asal dia dapat mengatur pernafasannya dengan sempurna, keempat anggota badannya yaitu kaki dan tangannya dengan sempurna, ia pasti dapat bergerak pula. Dan bila demikian halnya, sekalipun lukanya lebih berat, masakan dia tidak dapat menyembuhkannya? Oleh karena itu, lalu diagerakan tangannya, benar saja dirasakannya badannya sudah mempunyai tenaga pula, sekalipun tenaganya ini jauh sekali kurangnya, bila dibandingkan dengan dahulu. Tapi hal itu cukup menggirangkan baginya. Sesudah itu cepat sekali sapi jantan itu balik kembali ke tempatnya berbaring tadi. Sekali ini dia tidak mendia digugup lagi. Dia berpikir, sekalipun tenaga dalamnya sudah hilang sebagian besar, tapi untuk menghadapi sapi ini ia tidak khawatir, namun pikirannya ini justru merupakan satu kesalahan besar sekali. Sewaktu sapi jantan itu melewati dia dengan menginjak tubuhnya, Bu E. San Bin lalu mengumpulkan seluruh kekuatannya di tangannya, begitu dia rasakan sapi itu menginjak badannya, lantas diangkatnya tangannya, badan sapi jantan yang begitu besar. Itu ternyata kena terpukul dan terlempar ke atas. Tapi sesudah Bu E. San Bin melakukan pukulannya itu, sekonyong dia rasakan badannya menjadi sangat lelah sekali, di mana perasaan tersebut berpuluh tahun lamanya belum pernah dia rasakan. Patut diketahui tenaga dalam Bu E. San Bin ini sudah mencapai taraf yang tertinggi, di mana orang banyak sukar mencapainya, perkataan capai ini selama hidupnya belum pernah dia rasakan, kemudian sekarang dia rasakan seluruh badannya sampai ketulangnya begitu sakit, sedangkan mulutnya pun menarik napas dengan lemahnya, seakan dia seperti orang yang tidak mempunyai kepandayan silat sama sekali, karena dia rasakan badannya sangat lelah sekali seperti sudah dalam jangka waktu yang lama sekali, barulah sekarang dapat dia rasakan hal itu. Tentu saja Bu E. San Bin dapat mengalami hal semacam yang berarti seluruh tenaga dalamnya sudah lenyap, setelah mengalami serangan dari luar dan di dalam badannya pun telah menderita luka begitu berat, dengan menjaga dirinya sebaiknya dia percaya yang tenaganya sukar pulih kembali dengan sempurna dalam waktu yang singkat, tapi hal itu tidak menjadikan dia berputus harapan. Setelah mengalami kepukulan yang hebat ini dari ahli waris tingkat ketujuh dari Partai Tiam Chong Pei, sekalipun dia mempunyai kepandayan yang tertinggi di dunia ini, tapi pada saat ini dia telah menjadi orang biasa kembali. Dari seorang yang luar biasa menjadi orang yang biasa kembali, perasaannya ini sukar dilukiskan karena dia merasa duka sekali, ditambah dengan susah payah yang telah mencapai tingkat yang tertinggi dalam ilmu tenaga dalam, sekarang ilmunya ini telah punah, dia menjadi sedih bukan kepalang, hingga membuat Bue San Bin ingin melarikan diri saja dan care yang paling baik untuk melarikan diri itu ialah mati. Begitu ingatan untuk mati itu terlintas di kepalanya, tiba hal itu telah diputuskan dengan secara sekonyong dari dalam lembah itu terdengar suara rintihan orang. Bue San Bin merasa aneh sekali, oleh karena itu, dengan tenaga yang penghabisan yang dimilikinya, lalu dia berdiri. Kemudian dia dapatkan Lee Siao Hiong, sewaktu dia menghampiri anak itu, dia lihat Lee Siao Hiong dengan samar lalu membuka matanya memandang kepadanya. Bue San Bin yang sudah putus harapan mendengar riwayat yang dituturkan oleh Lee Siao Hiong Dalam waktu yang sekejap mati saja, Lee Siao Hiong dapat menentukan hidupnya kemudian hari, yaitu dia telah menjumpai seorang tokoh nomor wahid dalam dunia rimba persilatan ini, yang di belakang hari namanya akan ditakuti dan disegani oleh seluruh para pendekar kaum rimba persilatan. Bue San Bin sekonyong berpikir, di dunia ini bagaimana ada kejadian yang begini aneh dan ajaib. Seekor sapi jantan dapat mabur ke tempat yang jarang ditempuh manusia, mungkinkah ada orang yang mendalangi perbuatan ini, untuk menipu aku, sekalipun tenaga dalamku sudah hilang, tapi tipu yang masih ada padaku, tidak semua orang di kalangan Kang Ou dapat menandinginya, dengan susah payah dia berusaha untuk bangun duduk. Sambil memandang pada Lee Siao Hiong dia berkata, apakah kau mengenal siapa aku? Lee Siao Hiong hanya menggelengkan kepalanya, mukanya yang tampak begitu wajar sekali sudah menarik perhatian Bue San Bin, Bue San Bin ini adalah seorang yang cerdik sekali, dari air muka Lee Siao Hiong dia dapat menerka, bahwa anak ini jujur sekali. Anak seperti ini akan dapat menggantikannya di kemudian hari, harapannya mulai timbul, sehingga dia girang sekali dan menyebabkan dia tanpa terasa lagi lalu tertawa. Sambah tertawa dan memandang muka Lee Siao Hiong dia berkata, nah sekarang kau tentunya tidak mempunyai pamili yang dapat dibuat senderan, apakah kau suka mengikutiku? Lee Siao Hiong lalu memandang pada orang yang tampaknya begitu loyo dan tidak bertenaga ini. Dengan suara yang pasti sekali dia menjawab, baik, aku pasti mengikutimu, aku akan merawatmu dengan baik, kau jangan pandang sekarang aku tidak mempunyai tenaga, asal saja aku sudah mengasuh cukup, tenagaku luar biasa besarnya, apapun aku dapat melakukannya. Wee San Bin tergerak sekali hatinya mendengar kata anak ini, oleh karena itu, sambil tertawa dan manggut dengan berulang dia berkata, baik, baik, aku memang membutuhkan perawatanmu. Bisakah kau berdiri, untuk mendukungku keluar dari lembah ini? Lee Siao Hiong lalu memutar badannya sedikit, dirasakannya kaki dan tangannya sakit dan kesemutan, tapi perasaan menang dan tanggung jawab telah mengalahkan perasaannya yang pertama. Dia mesti menguatkan semangatnya oleh karena itu, sambil menggertakan giginya, dia lalu bangun berdiri, kemudian memayang. Tubuh Wee San Bin dengan tindakan yang sempoyongan untuk keluar dari lembah itu. Gunung Gohoasan yang letaknya di luar kota Kunbeng adalah suatu tempat tamasha yang sangat indah, sekalipun di tempat tersebut jarang didatangi manusia, tapi orang yang ingin mengunjungi gunung tersebut tetap saja banyak. Belum lagi Wee San Bin dan Lee Siao Hiong jauh berjalan, mereka sudah menjumpai orang yang hendak bertamasha ke situ. Melihat keadaan mereka berdua yang romannya morat marit, orang agak keheranan dan menduga yang mereka tentu menemukan suatu hal yang sangat pelik terjadi atas diri mereka. Atas pertanyaan orang banyak, Wee San Bin hanya menjawab secara serampangan saja. Kemudian setelah menemukan tukang joli di atas gunung itu, mereka lalu menyewanya untuk pergi ke kota Kunbeng. Sesampainya di kota, mereka lalu menyewa sebuah kamar di salah satu penginapan yang paling baik, di mana mereka makan dan minum pun semuanya adalah makanan pilihan. Dan di samping itu Wee San Bin pun tidak lupa membelikan beberapa setel pakaian untuk Lee Siao Hiong dan keperluan yang lainnya. Kota Kunbeng sendiri terkenal dengan hawanya yang sepanjang empat musim tetap saja seperti juga di musim semi, hawa di sana dengan di daerah pegunungan tentu saja berbeda jauh sekali. Di kota itu selama empat musim itu jarang terlihat salju turun. Di luar segalanya yang mengherankan Lee Siao Hiong yang menjadi tanda tanya baginya, ialah tanda yang tampak di tangan Wee San Bin. Pada hari keduanya Wee San Bin menyewa satu kereta besar. Dari kota Kunbeng kereta yang mereka tumpangi itu berjalan amat lambat sekali. Hal itu bagi Wee San Bin pun tidak disadarinya. Setelah melewati beberapa tempat, Lee Siao Hiong hanya merasa bahwa perjalanan mereka sudah sangat jauh sekali. Dalam pada itu kesehatannya pun perlahan sudah mulai pulih kembali, tapi waktu ia melihat muka Wee San Bin tampaknya begitu lemah sekali. Perjalanan mereka telah satu bulan lebih lamanya sampai pada saat itu, yaitu saat musim semi. Di tengah jalan Lee Siao Hiong melihat pohon mulai menghijau kembali, tapi ia tidak tahu telah sampai di mana perjalanan waktu itu. Dalam perjalanannya itu Wee San Bin entah sudah menukar berapa kali kereta yang dinaikinya, hingga mereka sampai di sebuah kampung kecil. Kampung itu hanya lebih besar sedikit dari kampung Lee Kichun. Sesampainya di kampung itu, Wee San Bin menyuruh tukang kereta berhenti. Kemudian Wee San Bin dengan Lee Siao Hiong lalu berjalan perlahan ke dalam kampung tersebut. Lee Siao Hiong dapat merasakan sendiri betapa Wee San Bin telah memperlakukannya begitu baik sekali. Sambil bercakap dan tertawa mereka terus saja berjalan. Setelah melewati kampung itu, berjalan lagi kira setengah li jauhnya, Wee San Bin kelihatan sangat lelah sekali, tapi semangatnya tampak begitu gembira. Perjalanan mereka sampai di salah satu hutan yang tidak begitu lebat. Di situ Lee Siao Hiong melihat beberapa rumah. Wee San Bin sambil menunjuk ke arah rumah tersebut lalu berkata, Kau tengoklah, ini adalah rumahku. Dia Mli Siao Hiong menyatakan keheranannya dalam hatinya, mengapa rumah Wee Syok Syok begitu jauh sekali. Dia berpendapat bahwa tempat tersebut berada di dalam lembah gunung Gou Hoa San juga, tapi hal ini dia tidak peduli. Setelah berjalan sampai di depan pintu rumah, Wee San Bin lalu dengan perlahan mengetuk beberapa kali, Lalu, pintunya yang berwarna hitam itu tampak terkuat. Orang yang membukakan pintu itu adalah seorang yang kurus, melihat usianya ia sudah setengah umur. Ketika melihat kedatangan Wee San Bin, dia lalu memberi hormat sambil membungkukan badannya dan berkata dengan suara yang dalam, Kau sudah kembali pada air mukanya tidak tampak perubahan apa. Sebagai jawaban atas pertanyaan orang itu, Wee San Bin hanya menganggukkan kepalanya saja sambil tertawa, kemudian dia menarik tangan Lee Siaw Hiong untuk diajak masuk. Lee Siaw Hiong melihat rumah ini bersih sekali, perabot yang terdapat di dalamnya teratur rapih, tapi pada beberapa kamar tampak sepi saja seakan tidak ada orang yang menghuninya. Orang kurus setengah umur itu dengan matanya yang tajam lalu memandang pada Lee Siaw Hiong. Wee San Bin sambil menepok kepala Lee Siaw Hiong dengan perlahan berkata kepada orang itu. Ia adalah muridku, kau lihat, baguskah dia? Kemudian dia tertawa pula sambil melanjutkan perkataannya, apakah mereka semuanya pada baik saja sepeninggaku? Orang kurus setengah umur itu tampak ragu kemudian menyahut, aku sudah mengusir pergi mereka. Tampak muka Wee San Bin berubah, dia lalu bertanya lagi, semuanya sudah diusir? Orang itu hanya menundukkan kepalanya lalu menyaut. Titik dua beberapa hari ini di kalangan Kang Ong tersiar berita yang kau telah menemui mara bahaya di gunung Engkau Hoasan di Provinsi Hunlam, akibat keroyokan Ligok dan kawannya. Sesudah itu, orang dari Partai Kepang, Partai Pengemis, mengatakan yang mereka telah menemukan mayatmu. Setelah aku berpikir dan mempertimbangkan masak, aku lalu mengusir mereka satu per satu, karena aku sangat sangsi bahwa mereka nanti mungkin menerbitkan onar, aku sudah bersiap untuk pergi ke gunung Kongtong untuk Wee San Bin menarik napas panjang, sambil memotong perkataan orang itu dia berkata, kali ini memang benar aku telah berhasil hidup kembali. Mereka ini benar telah melakukan satu pertempuran yang seru sekali denganku. Kau tidak boleh membiarkan mereka membuat sesuatu bahaya. Masih adakah Bill Kyun Yeo? Orang kurus setengah umur itu tampak seperti kehilangan semangat, dengan tetap tidak bergerak, lalu berkata, kau legakanlah hatimu, aku tidak pernah membiarkan mereka mengalami penderitaan sedikitpun. Tapi Bill Kyun Yeo, begitu mendengar kau dapat bahaya, lantas malam itu juga dia melarikan diri, sampai sekarang aku tidak tahu kemana dia pergi. Wee San Bin manggut beberapa kali, dengan suara yang tawar sekali dia lalu berkata, bagus, bagus, begitu pun baik juga. Lee Xiao Hong mendengar percakapan mereka sedikitpun dia tidak mengerti apa maksudnya, dengan melongor dia lihat Wee San Bin. Wee San Bin yang menundukkan kepala melihatnya lalu menarik tangan pemuda itu, sambil menunjuk ke arah orang kurus setengah umur itu dia berkata, dia ini adalah saudaraku, selanjutnya baik kau panggil dia Hau Ji Yesyok saja. Asal saja dia merasa senang terhadapmu, di belakang hari pasti kau akan memperoleh kebaikan yang tidak kecil artinya. Lee Xiao Hong mengangkat mukanya memandang pada orang kurus setengah umur itu sambil memanggilnya dengan suara yang perlahan. Hau Ji Yesyok. Hau Ji Yesyok hanya memandangnya dengan tajam. Lee Xiao Hong merasa yang Hau Ji Yesyok ini orangnya tidak seramah Wee Sari Bin, lekas dia menundukkan kepalanya, sambil tersenyum Wee San Bin lalu mengusap pundaknya dan berkata pada orang kurus setengah umur itu, kau tetap mengurus pekerjaanmu sendiri dan kau boleh menyuruh L.O.J. menyediakan makanan. Bila kau tidak mempunyai urusan yang sangat penting, kau pun jangan pergi, aku khawatir yang aku beberapa tahun ini pasti tidak dapat mengurus pekerjaan itu. Orang kurus setengah umur itu menganggukkan kepalanya mengiakan, tiba dia lalu memandang pada Wee San Bin dengan tajamnya, lalu berkata, aku melihat kepulanganmu sekali ini, rasanya ada sesuatu yang tidak beres, apakah gerangan barangkali? Wee San Bin sekali lagi menarik napas panjang lalu berkata, baiklah hal itu akan kututurkan perlahan, kemudian pun kau akan mengetahuinya, sehabis berkata begitu, dia lalu mengajak Lee Xiao Hong ke ruangan tamu, sudah itu mereka balik lagi menuju ke kamar buku yang sangat bersih sekali, dengan menggunakan tangannya dia lalu miraba para buku yang agak dekat ke tembok yang di sana terdapat gambar sekuntum bunga mawar. Para buku itu bergeser sedikit dan kemudian tampak sebuah terowongan yang menjurus ke bawah tanah, undakan yang terdiri dari batu itu terus menjurus ke sebelah bawah. Melihat hal itu, tidak terasa lagi Lee Xiao Hong jadi melongot, Wee San Bin lalu menarik tangan Lee Xiao Hong di bawah turun ke bawah undakan batu tersebut, kemudian sambil menekan kembali, para buku itu lalu menjadi tertutup kembali, tapi jalan di bawah tanah itu tidak menjadi gelap sebab tertutupnya para buku tersebut. Melihat hal itu Lee Xiao Hong menjadi heran sekali, tapi nyalinya sangat besar, sebaliknya ia yakin bahwa Wee Xiao Xiao ini pasti tidak mengandung maksud jahat, karenanya tanpa ragu lagi, ia mengikuti Wee San Bin menuruni undakan batu itu. Siapa duga di bawah undakan batu itu, terdapat tanah yang luas sekali. Semua barang yang ada di sana tampaknya indah sekali, sukar dilukiskan dengan kata, jika dibandingkan dengan beberapa kamar di sebelah atasnya. Wee San Bin mengajak Lee Xiao Hong mengitari tempat tersebut, ternyata di bawah tanah itu terdapat tujuh buah kamar, setiap kamar masing sangat indah sekali tampaknya.